Kahuruan tilu toko bangunan di Kabupaten Cianjur, karena dapatan poer bapak sosorete, tacaan eren tepi kawan cipetingna. Diantik itu dua layuan karyawan toko anuka pahung, seneges kapangi, tapi hijide masih ditareangan. Geslewiti 10 jam kahuruan te, seneges masih ngabubela di jorotoko bahan bangunan di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Lantaran masih rea bahan anu uduh di jorotoko, seberakali kadengeting beledugna tiner jengkarbit anu ditenden di jorotoko bangunan. Balukar etakah huruante lianti karugian miliaran rupiah, petugas geges mangihan dua layuan karyawan toko anuka talikung senu, senengken layuan anu saurang dina masih ditareangan. Cek keterangan warga karyawan toko katalikung senu nalika ayah dilantai dua toko. Nalika kejadian para karyawan te bisa nyelamatkan diri lantaran senu dumandak ngalentap sakum na wangunan toko. Sejeronik itu dumasar karena keterangan karyawan toko etakah huruante balukar senu anu metel, tina elas listrik, anuker digarawe, di jorot, nyamer, gudang, tiner, jengcet. Yang tiga orang itu sudah ditemukan belum ini? Baru dua yang ditemukan, yang satu belum masih dalam proses, paling ternyata jam 8 pagi dimulai lagi. Tadi ditemukan korban sendiri ada berapa orang? Korban ada ditemukan tadi jam 2, jam 2 subuh. Kalau ketemu 2, tadi kan udah kelelahan, udah muka juga udah pada pingsan lah, udah pada kekuat. Sebi kakiwari pihak polisi masih nalung tikmar galantaran jenek naik takah huruan ngandago senu parem bener. Yari Setiawan, Bandung TV